peserta patungan usaha insyaallah akan diberikan bagi hasil yang akan dibayarkan adalah sebesar 8% per tahun catat, per tahun jika perusahaan sudah running well, artinya sudah punya profit, sudah punya keuntungan saya akan koreksi video itu dan lihat-lihat dulu, kalau gak ada ya saya laporkan balik dengan atas dasar tuduhan melakukan pencemaran awal terhadap saya atau misalkan melakukan pelaporan tuduhan terhadap sesuatu yang tidak saya lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Detek TV yuk teman-teman kita kali ini ngebahas tentang pelaporan ya yang diterima JATV nah menurut JATV laporannya itu tentang video dia yang mana dia mereaksin video pak ini ya pak ini jadi dia itu ngebahas tentang ya di VOATV yang diwawancari pak Buspowardo ini terus dia mereaksinnya yang katanya menurut ya JATV ini itu yang dilaporkan bagaimana pendapat saya tentang pelaporan itu terhadap JATV? oke, secara gini ya teman-teman secara hukum ya pelaporan itu sih diperbolehkan, kenapa? karena ya hak warga negara Indonesia untuk ya tak terhadap hukum dan dia punya hak untuk melaporkan jika dia merasa dirugikan nah yang jadi masalah adalah yang melaporkan pengacaranya gitu melalui Yusuf Mansur, saya nggak tahu nih posisinya apakah Yusuf Mansurnya yang menyuruh pengacaranya atau pengacaranya sendiri yang merasa dirugikan atas video itu tapi aneh juga sih, sebenarnya begini kalau misalkan pengacara itu merasa dirugikan atas video JATV yang mereaksin pak Buspowardo ya terhadap VOA Islam itu terus dia melaporkan atas dasar misalkan-misalkan ini ya, karena saya nggak tahu persisnya seperti apa misalkan itu ustadz saya, saya merasa dirugikan karena itu akan merusak citra ustadz saya misalkan seperti itu, itu sebenarnya nggak bisa secara konteks hukumnya gitu nah, kalau misalkan Yusuf Mansur yang melaporkan melalui pengacaranya ya itu sih boleh-boleh aja cuma apakah itu termasuk tindak pidana yang dilakukan JATV atau tidak oke, dalam konteks ini ya, dalam konteks hukum misalkan kita mereaksin suatu video itu sebenarnya sih nggak masalah karena video itu adalah ya berkas yang utuh yang misalkan kita reaksin itu berkas yang memang sudah ada dimana video itu, misalkan ini video itu misalkan udah lama nih video itu nggak masuk ke ya cuma membicarakan tentang apa yang dia tahu apa yang dia pernah lakukan misalkan seperti itu nah, untuk video-video yang seperti itu sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya, asal jangan sifatnya tuduhan nah, sekarang kalau misalkan proses yang dilakukan Yusuf Mansur terhadap JATV misalkan, saya nggak tahu apakah ini pengacara yang merasa dirugikan atau Yusuf Mansur yang merasa dirugikan sekarang kalau proses hukumnya ya itu kewenangan kepolisian sebenarnya untuk meminta keterangan gitu saya nggak tahu apakah itu udah BAP atau cuma ya keterangan biasa karena BAP itu ada ya berita acaranya ya nah, teman-teman kalau misalkan JATV itu dianggap pidana misalkan gitu ya tergantung bagaimana dia mereaksinya kalau misalkan reaksinya itu memang cuma mereaksin menjelaskan tentang video itu ya sebenarnya itu nggak bisa menurut saya ya itu nggak bisa dibinanakan tapi kalau misalkan reaksinya dia terus dia mereaksin video tersebut dengan tuduhan gitu videonya mungkin bukan tuduhan tapi kalau dia mereaksinya dengan tuduhan ya itu bisa jadi pidana karena menurut seorang tanpa bukti itu bisa jadi pidana tapi kalau misalkan video itu cuma mereaksin video yang memang cuma menceritakan apa yang ada di video tersebut ya seharusnya sih bukan pidana gitu oke, sampai disini paham ya teman-teman saya juga pernah mereaksin tentang pelaporannya pelaporan tentang ya ini saya lihat dulu ya videonya lihat dulu ini berkasnya ya teman-teman saya akan bacakan tentang beberapa berkas disini ada Tempo terus disini ada Republika dan disini juga ada dari pasun dan jabar express.com disini juga ada Republika ya oke, saya akan bacakan tentang video yang nanti saya tampilkan disini ada beritanya di tuding investasi bodong Ustadz Yusuf Mansur akan laporkan tiga aktor ke polisi nah ini videonya pernah saya reaksin sih nah disini ada Jakarta Ustadz Yusuf Mansur tengah menghadapi tudingan terkait penipuan melalui investasi bodong atas nama bisnis pahit tren beberapa waktu terakhir menyikapi hal tersebut Republika Yusuf Mansur tak tinggal diam saya gak tahu nih yang dimaksud berita ini seperti apa kuasa hukum Yusuf Mansur Deddy DJ menyatakan kliennya akan melaporkan sejumlah pihak yang akan yang ada di balik tudingan tak berdasar itu nanti ada tiga aktor yang saya akan laporkan termasuk para penggugat yang telah menerima uangnya kembali tapi dia ikut-ikutan melakukan pengiringan opini yang menyatakan bisnis klien saya tidak ada padahal nyata atas nanti pola metode jaya seninnya oke teman-teman seperti itu ya intinya seperti itu nah saya akan menjelaskan bahwasannya saya pada saat itu pada saat awal-awal itu saya mereaksin video tersebut ya dimana saya itu bertemu secara digital secara online itu dengan orang yang merasa dirugikan baik itu mau FID maupun disitu ada patungan usaha disana saya menjelaskan tentang klausul-klausul yang ada di sertifikannya nah klausul itu apakah klausul hukum atau bukan tentu saja bukan secara kedudukan hukum di negara kita itu kalau klausul hukum persyaratan itu harus jelas posisi klausul hukumnya dan kedudukannya seperti apa dan surat-suratnya seperti apa dan bagaimana memposisikan klausul tersebut tapi yaudahlah itu terlepas daripada itu semua saya pernah mereaksin dan video itu memang ada saat DDDJ itu melaporkan yuk kita lihat dulu video tentang itu ya yuk klausulnya harus jelas dulu ya bahasa insya Allah itu gak ada dalam bahasa klausul hukum itu itu gak boleh digunakan way nomor 4 peserta patungan usaha insya Allah akan diberikan bagi hasil yang akan dibayarkan adalah sebesar 8% per tahun catat per tahun jika perusahaan sudah running well artinya sudah punya profit sudah punya keuntungan oke 8% per tahun bukan seperti apa yang mereka dalilkan di dalam gugatan keuntungannya 8% per bulan oh my god 8 bulan bang aja per tahun oke teman-teman jadi seperti itu ya nanti video lengkapnya bisa teman-teman lihat sendiri intinya teman-teman catatv dilaporkan karena dia mereaksin dengan tuduhan ya yang melaporkan siapa dulu apakah itu pengacarannya yang merasa dirugikan atau misalnya Yusuf Mansur yang merasa dirugikan melalui pengacarannya itu kalau misalnya tansipannya tuduhan saya gak mau ngebahas tentang video JATV nya karena apa itu nanti masuknya karena kepolisian itu sendiri bagaimana dia menyimpulkan terus bagaimana pembilaan JATV itu sendiri dalam proses misalkan tanya jawab saya gak akan mengatakan itu BAP karena kadang-kadang polisi memanggil itu gak gak langsung BAP kadang-kadang dia itu minta apa ya keterangan aja gitu oke terus bagaimana jika laporan itu mengarah kepada saya misalkan kalau misalkan ada pengacarannya yang marah atau misalkan orang-orang di balik lingkaran Yusuf Mansur marah kepada saya saya dilaporkan pertama sebagai catatan ya teman-teman pertama sebagai catatan bahwasannya saya itu selalu menggunakan data data baik itu data resmi dari pemerintah maupun video Yusuf Mansur yang dia ucapkan sendiri gitu keduanya saya tidak melakukan tuduhan secara langsung baik itu secara lisan maupun secara tulisan kenapa karena saya selalu mendisklaimer ya menggarisbawah bahwasannya setiap video yang saya tampilkan disini itu selalu mengedepankan asas padugata bersalah karena saya ini ya orang yang berada di kedudukan hukum di Indonesia kedua itu ketiganya jika saya sudah melakukan perkataan bahwasannya itu berbohong atau sifatnya tuduhan itu saya selalu melandasi dengan hukum yang pas dan emang sudah berdasar misalkan contohnya gini saya katakan 23 miliar dari daun itu berbohong itu sudah pasti karena apa landas hukum di hukum di kita tentang uang itu sudah jelas bagaimana uang itu berali terus uang itu apa saja uang yang beredar itu apa saja intinya seperti itu ya M1 M2 intinya seperti itu jadi kalau misalkan saya mengatakan itu berbohong itu landasannya sangat tuat dan misalkan seperti ini kalau saya mengatakan bahwasannya Yusuf Mansur itu berbohong tentang komisaris grip itu karena apa karena sudah dijawab sama komisaris grip sudah dijawab dari pihak grip itu sendiri ya jadi bahwasannya itu tidak benar jadi bukan saya yang bilang Yusuf Mansur berbohong tapi pihak grip yang mengatakan bahwasannya itu tidak benar nah kalau misalkan tetap dilaporkan ya enggak masalah itu yang mereka untuk melaporkan tapi ada catatannya tapi catatannya yang penting adalah jika itu laporannya sipannya tuduhan juga terhadap saya karena misalkan gini saya dilaporkan atas dasar tuduhan terhadap Yusuf Mansur melakukan penipuan saya tidak pernah melakukan itu catat ya saya tidak pernah melakukan itu jika misalkan itu menggunakan referensi beberapa video saya yang terkait dengan omongan saya misalkan nah di depan saya selalu melakukan disclaimer atau di belakang nah kalau misalkan saya dilaporkan dengan tuduhan seperti itu saya bilang misalkan video saya mengatakan bahwasannya saya melakukan menuduh Yusuf Mansur melakukan penipuan misalkan saya akan koreksi video itu dan lihat-lihat dulu kalau enggak ada ya saya laporkan balik dengan atas dasar tuduhan melakukan ya pencemaran yang baik terhadap saya atau misalkan melakukan pelaporan tuduhan terhadap sesuatu yang tidak saya lakukan seperti itu ya teman-teman intinya adalah teman-teman dalam suatu acan hukum di kita itu memang seperti itu caranya karena apa karena tidak boleh kita menuduh seseorang itu apabila seseorang itu belum terbukti secara sah dihadapan hukum bahwasannya orang itu melakukan tidak bidana kita itu tidak boleh walaupun misalkan gini pencuri itu telah benar-benar mencuri videonya ada di CCTV itu tetap bahwasannya secara hukum itu kalau belum ditetapkan di pengadilan itu tidak boleh dikatakan bahwasannya pencuri itu adalah pencuri walaupun ada videonya secara hukum seperti itu selalu dikatakan bahwasannya pencuri ini secara hukum ini berdasarkan asas pradugata bersalah diduga melakukan pencurian misalkan orang ini diduga melakukan pencurian kenapa karena atas dasar hukum yang kita miliki setiap individu yang melakukan tidak bidana sebelum ada keputusan hukum yang tetap itu akan selalu bersifat pradugata bersalah jadi gitu teman-teman ya untuk melengkapi bahasan tentang kalau misalkan saya dilaporkan ya saya nggak apa-apa karena saya selalu melandasi dengan ya hukum yang baik ya karena saya menghargai hukum Indonesia dimana hukum Indonesia mengatakan bahwasannya asas pradugata bersalah itu selalu dikedepankan ya saya selalu seperti itu tetapi kalau misalkan saya tetap dilaporkan ya nggak masalah tapi saya juga akan melaporkan balik dengan tuduhan kalau misalkan saya dalam videonya menuduh penipu saya akan saya akan laporkan balik bahwasannya saya tidak pernah melakukan itu saya dilaporkan atas tuduhan seperti itu ya saya laporkan balik sampai disini ya teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen jangan lupa juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye